Adil Kak Talino, Bacoremin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus 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 Salam budaya suku daya kanayan, merupakan tiga pilar pedoman hidup yang wajib dilterapkan dalam kehidupan masyarakat suku daya kanayan, yang mengandung makna adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, nafas hidup itu berasal dari Tuhan. Salam itu biasa diucapkan sebagai salam pembuka di setiap acara kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai unsur masyarakat termasuk pemerintah. Sejak tahun 1975, kata Adil Kak Talino, Bacuraminka, Saruga, Basengat Kak Jubata, sudah menjadi salam atau falsafah bagi lembaga adat daya kanayan, khususnya Dewan Adat Daya Kanayan di tingkat kecamatan, seperti Dewan Adat Daya Kanayan Kecamatan Sengah Temila, Dewan Adat Daya Kanayatan Kecamatan Mempawah Hilir dan lainnya di Kabupaten Pontianak, sebelum pemekaran. Falsafah itu dikukuhkan pertama kali dalam musyawara adat naik dangau pertama, tahun 1985 di Anjungan, Kabupaten Pontianak. Pada dasarnya, makna kalimat salam ini, merupakan wujud dari ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia, yakni Pancasila, namun dikemas dalam bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal semacam inilah yang secara substansi mampu mengatasi pertengkaran, apalagi fitnah yang diproduksi oleh informasi hoax, maupun dampak negatif dari perkembangan era digitalisasi informasi seperti sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.